Mengawali informasi pertama pemirsa, peringatan Hari Pahlawan tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Karena masih di tengah pandemi, untuk jumlah peserta upacara pun juga dibatasi. Namun hal tersebut tak mengurangi rasa hikmat dalam jalannya upacara. Upacara Hari Pahlawan yang digelar di Jalan Sudarman selasa pagi dipimpin langsung oleh PLT Bupati Jumber Abdul Mukit Arief. Tahun ini ada sedikit perbedaan dalam giat upacara pada tahun sebelumnya. Peserta upacara dibatasi mengingat saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun meski demikian, tidak merubah hikmat acara menghormati jasa para pahlawan. Dalam sambutannya, Abdul Mukit Arief berpesan agar masyarakat terus menghormati dan mengingat jasa para pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk keutuhan NKRI. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, perjuangan kita bersama diuji dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan bersama-sama melawan virus atau COVID-19 dengan kompak mengikuti protokol kesehatan. Ya, memang peringatan hari pahlawan pada saat ini sedikit berbeda disebabkan karena memang kita sedang di dalam bayang-bayang COVID-19. Namun demikian, tanpa mengurangi rasa amanah dan kehidupan, kita bisa melaksanakan upacara ini dengan seluruh jajaran Forbibimda dan pihak-pihak terkait, seluruh istansi datang dan ini sebagai salah satu bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan. Ini adalah rangkaian, tadi pagi kita sudah melaksanakan ziar kemudian tabur bunga di teman pakam pahlawan. Pada saat ini kita melaksanakan upacarannya. Ini sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada para pahlawan kita, karena kami semua sangat-sangat menyadari kami tidak akan ada apa-apanya tanpa perjuangan para pahlawan. Dan yang harus kami pegang tungguh adalah perjuangan para pahlawan belum selesai. Kita jangan hanya menikmati kemerdekaan, tetapi tugas dari pahlawan kepada kita adalah melanjutkan apa yang telah mereka perjuangan, yaitu dengan perjuangan mengisi kemerdekaan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.